Sekarang kita lagi berada di Tanjung Mas Raya Kemarin kelihatannya ada pompa mati satu Nah kemarin sebenarnya yang kolam ini udah pernah kita posting kira-kira dua bulan yang lalu Cuman saya waktu itu belum ngambilnya pakai cerita Nah sekarang kita masuk ke dalam kita lihatin kita bahas satu persatu Nah ini kolamnya nih Jadi kolam ini ukurannya 15x20 kurang lebih ini 15x20 terus di tengahnya ada gazebo Di video sebelumnya kita sebutnya kolam dinasti kalau nggak salah itu Nah di sebelah kiri sana Itu ada desainnya gambarnya seperti di Eropa Terus yang di ujung sana juga ada air terjun Nah air terjun ini sementara mati nih air terjunnya Karena kelihatannya ada satu atau dua pompa nih yang mati kelihatannya Kita disini kasihnya tiga jembatan Satu jembatan itu menuju ke desain Eropa ini Terus satu jembatan di ujung sana Itu menuju rumah sana Terus ada satu jembatan menuju rumah sini Nah kenapa kita pakai kaca full kaca gini Untuk jaga keamanan buat anak-anak Jadi dikacain semua ini Nah ini ada jembatan Jembatan nih Terus disini ada satu kamar Disini ada satu kamar Terus ini biasa tempat ruang santai Waduh bisa-bisa nggak kemana-mana ini Kalau udah kayak gini Tiap hari memandang kolam Nah kalau dari kamar ini Ini mau lihat view-nya dari kamar ini Itu luar biasa Keren Kalau kita berdiri disini Istimewa Jadi full air Terus Di tengah-tengah Gazebo itu untuk Meeting point keluarga Itu ada Mas Yono Terus Ada Apri Sama Mas Roni Sudah ketemu belum masalahnya Ini kita tanya Mas Yono tadi datang duluan dia Tadi sudah ketemu belum masalah Mas yang air itu Sudah Pak Apaan Mas Problemnya Tekor air aja ya Iya airnya Air innya Sempet mampet Iya Air innya sempet mampet Jadi Tekor Jadi kemarin sempet Air kosong Tapi sempet diketahui Dimatiin ya Iya Pak Hari ini Sekalian Kita bersihin atasnya Mas Bentar ya Iya Pak Terus Biasa Nyelem Iya Ini kesempatan yang luar biasa Di rumah kayak gini Kita bisa berenang ya Mas Iya Pak Luar biasa Kalau mau berenang di kolam renang Udah biasa ya Udah biasa banget Punya uang 30 ribu kita bisa berenang di kolam renang Tapi kalau berenang disini Beda Punya 500 ribu mungkin kita gak bisa masuk Mungkin ya Kalau kita sih bisa-bisa aja karena yang buat Ya Fri Kamu bawa celana pendek gak Fri? Enggak Apri gak bawa celana mat Mas Zoni Enggak bisa Pernah berenang gak? Tuh kiparnya tuh Mas pernah berenang gak? Enggak Saya gak bisa berenang Saya bilang minggir-minggir gini aja udah Udah dinyalain satu itu ya Mas Coba nyalain satu ya Satu air biji ya Mas Yang itu ya Mas Terus disini Ini ya Yang paling tinggi ya Disini meeting point keluarga Meeting point keluarga ada dua meja Ini agak tinggi Satunya agak pendek Jadi kalau ngumpul ya disini biasanya Nah view-nya Sebelah sana Ada air terjun Terus sebelah sana Kalau kita lihat dari sini Wah menurut saya luar biasa Berasa kita jalan-jalan ke Eropa ini Berasanya Air terjun ini udah Nyala Tadi saya takutnya pompanya mati Takutnya Ternyata gak ada yang mati Cuman airnya aja tekor Dan sempat diketahui Nanti kita bersihin lumut aja ya Iya Mas Yuno Iya Pak Nanti kita tinggal Nungguin air penuh Udah selesai Gak ada masalah disini Eh mau ngomong apa lagi ya Apa langsung berenang aja ya Iya mas Iya Kebetulan nih Nah ini kolam Ikan koinnya nih Koinnya Kita disini masih agak berbusa Karena skimmernya belum jalan nih Kita nunggu airnya penuh Baru skimmer jalan Baru gak berbusa Nanti kalau dia tumpah Udah gak Koinnya udah mulai jinak nih Belum terlalu besar Koinnya bareng 20-25 cm lah Koinnya kurang lebih Nah kolam induk ini Dalamnya itu 1,8 Nanti coba saya turun nanti ya Yang di pinggir 50 cm Yang di dalamnya 1,8 cm Yang induknya Ayo mas turun Ayo Ya itu keleponnya disimpan Frik lu gak turun Tidak ada cana panjang Pake cana pendek aja Pake cangcut aja Habis ini Tuh pada ngumpul tuh Anak-anak temen-temen tuh Pada ngumpul Ayo saya turun Saya turun dulu ya mas Turun dulu Jadi Pura-pura mau kesana Padahal itu ada jalan yang pendek Biar bisa berenang Ini Buka ini dulu ya Buka kopi ini Kayak bocah tapi nakal ya Udah tua ya Ini bawa pri Oke kita turun sama mas Yono Tugasnya Ada makanan gak? Ini makanan gak? Makanan koin Ini ikannya luar biasa nih Kecil-kecil udah mulai ini Apa gak enak hidup begini nih Tuh masih udah turun tuh Ini koinnya belum terlalu besar nih Kalau besar tuh Wah luar biasa Masih ono tau-tau udah kesana dia Oke Kita turun ya mau nyeberang kesana Enak gak jadi tukang kolam? Kita bisa berenang di kolam siapa aja Ini kesempatan yang luar biasa Bisa masuk ke rumah-rumah yang mewah Bisa lihat berenang di kolam-kolam yang mewah Wah ini Jadi tukang kolam Enak kan? Enak Tadi lupa kita ke arah sana ya Itu support foto tadi mas Yono udah Ternyata keren banget ini Nah Ini nih Kalau kita foto ini Ya berasanya ya di luar negeri Tuh Gaya tadi Mas Mas Denny Mas Denny Tadi pegangan gini ya biar gaya ya Iya Nah gini nih Kadangnya biar kayak Tiar opa pintar aja Kayak pegang tiang ya Pintar dulu Keren kan Tuh lihat tuh Jadi Beruntungnya kita kerja di kolam ini Salah satunya ya kita bisa lihat Interior rumah-rumah Terus Kayak desain-desain ini kan sebenarnya Gak ada di pikiran kita Selalu pinginnya natural atau apa Ternyata kalau pas kita Apa ya Desainnya pas banget ya enak juga Nah kayak gini kan kayak Bangunan kecelup air kan Kalau kita lihat di Eropa-Eropa Tuh banyak banget kan Di pinggir-pinggir sungai ya Model-model begini Nah itu untungnya Ternyata 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 Oke sampai disini Video kali ini Dari kolam dinasti Ternyata 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 Ternyata